Jadi kalau komitmen itu jangan terbuai oleh janji-janji manis Kalau laki-laki bisa mudah untuk berkata-kata Kalau perempuan kuatkanlah telingamu untuk hal yang manis-manis Kembali lagi di podcast Serasa Serunya bercerita bersama Karena ada cerita ada rasa Nah teman-teman akhir-akhir ini nih Kita sering banget denger kata-kata bucin Bucan, bucin, bucin, bucin Sebenarnya bucin itu apa sih? Nah pada siang hari ini nih Kita akan bahas kupas tuntas Tentang apa sih bucin-bucinan itu Nah siang hari ini Kita kedatangan seorang psikolog Yang sudah berpengalaman di bidang remaja Yaitu Mbak Irma Dianita MC Psikolog Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Mbak Irma ini merupakan konsultan psikologi Di website www.siapbahagia.com Ada juga di pusat pelayanan keluarga sejahtera Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan juga beliau ini merupakan konsultan psikologi Di unit pelayanan psikologi UNER Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Panas banget ya Mbak di luar Surabaya so hot ya Nah Mbak langsung aja nih Saat ini nih semakin banyak remaja yang merasa bucin dengan pacarnya Sebenarnya bucin ini apa sih Mbak? Kok sampai bisa membuat seseorang itu mau melakukan hal-hal yang bahkan merupakan hal-hal negatif Sampai kayak gitu-gitu Baik Istilah bucin ini sendiri juga istilah remaja masa kini ya Kalau istilah kita itu mungkin dulu sebenarnya udah ada gitu Cuma beda istilah Kalau dulu kita bisa bilang dimabuk cinta gitu ya Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang budak cinta gitu ya Jadi memang banyak istilah-istilah remaja saat ini yang kita pun harus tahu gitu ya Memang mau Kayak game, istilah game, istilah kegaulan juga mereka gitu Istilah bucin ini sendiri kita artikan sebagai budak cinta Mereka itu dengan masanya mereka pasti ada mulai ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya Mulai suka mereka oh kayaknya sih ini cocok nih jadi pasanganku Atau mereka biasanya kalau anak sekarang bilangnya istilahnya pacar gitu ya Atau temen deket yang mungkin mereka awalnya itu sangat dikagumi Sehingga mereka akhirnya ya itu akhirnya bisa dibilang Kok kamu gitu banget sih sama dia ah bucin ah kamu Kamu mau aja sih ngikutin apa maunya dia gitu Bilangnya akhirnya istilahnya budak cintanya dari pasangan Atau dari temen yang sedang dikagumi itu tadi gitu ya Jadi istilah bucin tuh kalau kita namanya hubungan Istilahnya kita punya temen deket Kita punya sesuatu yang oh ini kayaknya anak ini baik nih Atau ini mungkin yang jadi pasanganku kedepan gitu ya Anak remaja saat ini Virus merah jambu Merah jambu Ya dibilang jatuh cintanya namanya jatuh itu gak ada yang enak sebenarnya ya Tapi namanya cinta itu enak gitu ya Enak gak enak Enak gak enak Kalau enak dan gak enak itu maunya enaknya aja gak mau gak enaknya Karena kadang-kadang remaja itu ya itu tadi Mau enaknya tidak tahu konsekuensinya gitu ya Jadi kalau budak cinta dibilangnya sedang mampu kepayang apapun yang dilakukan atau yang diminta pasangannya Dia turuti dia lakukan dia bisa menjadi superhero nya atau belindung dari pasangannya gitu ya Sehingga dia tidak atau kurang matang dalam berpikir untuk mengambil keputusan mana yang bisa aku berteman yang sehat Mana yang aku bisa ini aku bucin banget gak sih apa dia bisa mempertimbangkan refleksi dirinya Kok kata teman aku aku ini bucin ya Bener gak sih aku ini bucin-bucin yang mana dulu nih Nah itu yang harus menjadi refleksi Jadi negatif atau enggak dari pasangan kita bucin atau enggak sih aku ini nih perlu refleksi dulu dari si anak ini ya Sejatinya bucin dalam suatu hubungan itu perlu gak sih Mbak? Sangat tidak perlu ya Jadi namanya kita tuh di wilayah kalau dalam psikologis kesehatan mental Kita tuh sebenarnya harus menjaga dalam hal yang seimbang atau balance Kalau terlalu cinta itu juga gak bagus Kalau enggak abai ataupun sama sekali tidak punya ekspresi untuk rasa cinta rasa suka itu pun juga gak bagus gitu Jadi yang bagus yang gimana? Yang tingkat kesadaran kita dapat kita kontrol atau dapat kita jaga Sehingga kita bisa menjaga kesadaran kita Oke saya suka sama teman saya Oke saya tertarik sama temanku yang ini Tapi kita juga tahu dong porsinya istilahnya misalkan Ada satu teman yang kita Aku kemarin diginiin sama temanku sama si A tuh Si A tuh dulu pernah gini-gini-giniin aku Kita sebagai teman atau sebagai teman dekat Kita jangan langsung mudah percaya Kita harus objektif dulu Memangnya kenapa? Apa yang membuat dia seperti itu? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Dan kenapa kamu melalui itu? Jadi ada dua diskusi untuk bisa meyakinkan bahwa Oke kita di posisi mana? Membela siapa? Membelanya perlu atau tidak? Membela dalam hal apa dulu? Nah ini yang remaja perlu berpikir matang seperti itu Tidak harus mengambil keputusan yang Oke kalau gitu aku giniin aja demi kamu Wah atau saya akan melakukan ini untuk kamu Nah manis sih ditulih ya Tapi resikonya atau konsekuensinya Kadangkan mereka itu namanya remaja Betul sedang bergejola Betul dimana remaja ini kan peralihan ya Dari anak-anak menuju ke pola dewasa Mereka gak mau dibilang Wih aku ini remaja Remaja aku yang pasti paling oke Tapi dia juga gak mau dibilang sebenarnya yang Anak-anak Sehingga kita menghargai seorang remaja ini adalah Dirimu masih proses Dan arti bodimu sudah semakin perubahan banyak Semakin besar, semakin berkembang Pola pikirmu juga semakin berkembang Tetapi kadang-kadang pemikiran dua kali gitu ya Istilahnya nanti kalau kamu melakukan A Konsekuensinya apa? A, B, C, D, E Nah kalau remaja gak? Remaja melakukan Oke aku mau melakukan A aja Pokoknya yang benar yang A Konsekuensinya ya cuman B Gak ada C, D, E, F, G gitu ya Jadi pemikiran-pemikiran ini yang mereka sedang Bergulat juga dengan diri mereka Apa gak ada sih remaja yang matang by process Maksudnya waktu yang akan Semakin mereka punya pengalaman yang Mereka bisa menghandle dirinya Oke aku harus seperti ini Oke aku salah seperti ini Jadi refleksi diri dalam remaja itu Sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan Tetapi kadang-kadang kan Karena masa itu ya Masa mereka perubahan itu tidaklah mudah Betul Jadi mereka belajar dari pengalaman Terbentuk dari lingkungan keluarga Yang mempunyai nilai-nilai yang seperti apa Kenyamanan keluarga Komunikasi keluarga yang seperti apa Itu membentuk remaja yang polanya Yang seperti apa Itu akan bagaimana mereka bisa survive Atau gak ya menghadapi tantangan Kedewasaan selanjutnya Jadi banyak hal juga yang mempengaruhi Seperti itu ya Betul Memang kalau ditanya Bu Jen perlu atau tidak Memang segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik Jadi gampangnya yang sedang-sedang Yang sedang-sedang saja Nah Saat ini juga itu muncul Memang banyak istilah baru ya Kalau kita ini benar-benar luar biasa Ada juga yang namanya dalam hubungan Kita kan berarti kan kalau sudah bucin itu Berarti kan sudah terbentuk suatu hubungan gitu ya Nah di suatu hubungan itu Ini lagi hype juga red flag gitu kan Nah red flag pada suatu hubungan itu Bisa dijelaskan yang seperti apa gitu Oke Jadi dibilangnya kalau kita udah kena bucin tuh Benar gak sih kita kena bucin ya gitu Itu biasanya istilahnya terus habis itu Eh ada tanda bahaya ya Atau kalau tanda merah red flag itu stop dulu deh Coba kamu fokusin Kamu jadi diri kamu sendiri gak sih gitu Jadi kamu dengan red flag ini Coba deh cek hubunganmu dengan pasanganmu Kalau kamu menilai temanmu Itu ada gak tanda-tandanya Apa aja sih refleks bagi remaja gitu ya Bagi Koreksi nih Perilaku-perilaku yang pasanganmu Atau teman dekatmu ini Suka maksain kamu gak Atau mungkin dia Terlalu mengontrol hidupmu Contohnya misalkan Eh kamu kok gak hubungin aku sih Yang namanya kita terdekat tuh Harusnya kamu ngambarin aku Kalau mau kemana Mau kemana harus izin aku dulu ya Kamu gak boleh pulang sampai jam 7 malam ya Atau kamu harus ngambarin aku Kamu kalau kemana-mana harus aku antar Sesuatu kontrol seluruh hidupnya dia Sehingga akhirnya membatasi ruang gerak Kalau dia tidak melakukan itu Ada konsekuensi yang dia dimarahin lah Yang dia gak ditampun lah Yang ambet gitu ya Ini saya rasa kebukannya kurang sehat Apalagi kalau pasangannya Merasa bahwa Oh iya ya Berarti tak tuh yang Diharapin sama pasanganku nih Terus akhirnya dia Menyerah Menyerah tuh dalam arti Sudah aku ikut Sudah aku melakukan itu gitu ya Jadi tanpa ada diskusi lebih lanjut Tanpa ada komunikasi lebih lanjut Jadi misalkan Kenapa sih aku kok pulang yang malam Harus Kenapa sih aku kok Melakukan ini gak harus cerita sama kamu Atau gak harus hubungi kamu duduk gitu kan Jadi agak sedikit posesif Agak sedikit merasa selalu paling benar Intimidatif gitu ya Benar Terus kayak padahal juga ketika ada suatu hal yang mungkin berbeda gitu ya Keluarlah kata-kata perbalian kasar Kemudian Ada hal-hal yang Ratatnya tuh dia Mengambil langkah yang Bapaknya maunya pasanganku gitu Jadi Ternyata dayang Kayaknya ini muluan udah gak sehat Nih ini harus Dari pasanganku ini aku harus ambil langkah Nah tapi kadang-kadang hal itu kan tidak bisa dari para remaja ya Karena dia sedang dimabuk kepayang Sedang budak cintanya Kadang kita perlu teman diskusi Teman diskusinya siapa gitu Coba deh Yang bisa dilakukan remaja itu Dia nulis pengharian Kayak diary gitu Ya kayak diary gitu ya Atau dia mau tulis Benar lah saya mau nulis aja kejadian hari ini itu seperti apa Yang mau buatku sedih kok pasanganku ini gak telfon-telfon aku Kok dia hanya marah-marah terus gitu ya Coba itu tidak Eh tidak apa gitu Lies gitu ya Atau dia bisa bercerita dengan sahabatnya Aku bikin-gini nih Dia ngalahin aku loh Nah itu nanti sebagai seorang sahabat Akan bisa membeli saling masukkan ya Saya berisara Bagaimana temenmu Bagaimana menurutmu gitu ya Kadang-kadang soalnya kalau Antara orang tua nih Misalnya remaja Ada orang tua yang memang dia cukup apresiasi gitu ya Oh itu teman dekatmu Tapi ada juga yang orang tua ya Misalnya Eh gak boleh kayak gitu itu Udah kamu setelah nanti sama dia Sebenarnya bukan solusi hasil kesimpulan Tetapi mereka butuh didengarkan Butuh untuk sekedar Oke aku begini dulu ya gitu ya Baru nanti pelan-pelan aku akan mencoba untuk Proses kalau aku mau menjauhi Atau aku mau ambil keputusanku yang mana Itu sih Jadi sebenarnya butuh penyamanan remaja ini juga Wah ngeri juga ya Mbak Tanda-tanda red flag itu ya Menurut Mbak Kira-kira ada lagi gak Tanda-tanda red flag dalam hubungan Yang perlu kita waspadai Oke ya tadi Sudah yang pasangan selalu menyalahkan Dan dia merasa selalu benar Itu bisa dibilang manipulatif lah ya Si pasangan kita ini Terus ada lagi juga Ketika memang dia sering mengungkit masa lalu Misalkan Kayaknya kamu itu gak kayak si ini deh Si itu deh Jadi kita ada dibandingkan dengan masa lalunya dia Atau mungkin kamu jangan begini ya Jangan begitu ya gitu Karena aku dulu punya temen yang kayak gini-gini Suatu hal yang pembelajaran Yang perlu remaja ketahui Kita bisa diskusi bareng nih Tetapi tidak satu arah Maksudnya Ketika kita menginginkan pasangan kita Dia lebih baik gitu ya Mari kita diskusikan bersama Perilaku apa atau harapan apa Tetapi jangan menyuruh Kamu harusnya seperti si ini Si itu gitu Itu karena membuat bahwa Kita tidak akan bisa membalikkan tangan Perubahan pribadi Seseorang dari teman dekat kita Atau pasangan kita gitu ya Jadi perlu Hal-hal yang Kita diskusikan bersama deh Kita ngobrol enak-enakan gimana deh Tapi biasanya itu antar pasangan Biasanya masih yang Malu-malu Baik-baiknya aja gitu ya Tapi di belakang Kadang-kadang Muncul deh itu keluar Ah enggak ah dia Kayaknya pasanganku yang sekarang Itu gak kayak si pacarku yang dulu nih Atau temanku yang dulu nih Nah hal-hal yang gitu yang Gak perlu banget ya Kita membanding-bandingkan Antara pribadi satu Dengan pribadi yang lainnya gitu Karena kita diciptakan itu pasangan Pasti ada kekurangannya gitu ya Tapi bagaimana kita bisa merefleksi diri Apa sih kelebihan dan kekurangan kita gitu Jangan-jangan memang pasangan kita itu Dia punya Kelebihan yang bisa jadi Untuk menutupi kekurangan kita Atau Kelebihan kita bisa untuk menutupi kekurangan dia Nah itu hal-hal yang kayak gitu Tapi kalau remaja sih maunya Yang perfect lah ya Pasangan saat ini Kemudian ada lagi Dia suka Ingkar Atau Mungkin dia Suka sama si A Si B Si C gitu ya Untuk komitmen Ini biasanya Udah Masanya udah lebih dari remaja gitu ya Mungkin dia mulai bekerja Atau mungkin dia Seolah-olah bisa memberikan janji-janji manis gitu ya Nah ini yang Biasanya orang-orang ini Kita bisa lihat aja dari Bagaimana dia Kalau dikasih Tugas Ataupun dia diberikan mandat Atau tugas dari orang tuanya gitu ya Bagaimana dia menyelesaikan tanggung jawabnya Itu kita bisa lihat Komitmennya dia juga bagaimana Menyelesaikan sampai tuntas Atau setengah jalan Atau ditunda dulu Nah itu Kita bisa Koreksi juga Ini pasangan Atau teman saya Yang kayak gimana nih Jadi red flag disitu Kadang-kadang dia berani Aku bisa bertanggung jawab kok Kita perlu berpikir ulang remaja Tugasnya masih bersekolah Menuntut ilmu Dia masih perlu banyak mencari Dan proses belajar kematangan Bagaimana mengambil keputusan yang Lebih baik gitu ya Jadi Kalau komitmen itu Jangan terbuai oleh janji-janji manis Kalau laki-laki Bisa mudah untuk Berkata-kata Kalau perempuan Kuatkanlah telingamu Untuk hal yang manis-manis Karena kalau kebanyakan yang manis-manis Bisa dihabit Dan Pesan yang tadi saya juga Bisa dapat Dari yang sebelumnya tadi Yang tanda-tanda ketika Apa namanya Mengingat-ingat masa lalu Berarti itu ada satu pesan Seperti yang Ini Yang lagu yang hits Ojo dibanding-banding Oke Siap Kalau gitu Benar-benar Nah Hubungan dengan Tanda-tanda red flag Seperti yang Mbak Irma sebutkan tadi Itu ya Itu kira-kira Bisa berubah gak sih Mbak? Oke Kita Sangat bisa sekali ya Yang menjadi persoalan itu adalah Kadang ketidaksadaran kita Dalam Bergulat di Ternyata kita sudah terjebak Dalam red flag pasangan kita Yang model-model Seperti ini nih hubunganku gitu ya Bisa Dia bisa kita rubah gak? Bisa banget Ketika memang itu disadari Oh kayaknya Aku nih Sudah suka rela banget Sudah pengorbanan banget Untuk melakukan apa yang Dia mau gitu ya Coba diomongkan gitu ya Kalau ketika itu diomongkan Pasangan kita Tidak terima misalkan Oke kita koreksi dulu Dia tidak terima dalam hal apa? Cara kita berbicara Atau memang dia tidak terima akan Hal yang mau kita bahas Gitu Jadi Poin-poin yang kita berikan ke dia Misalnya Eh aku gak suka nih diginiin Kenapa sih aku harus laporan terus Sama kamu gitu Kalau gitu kita gak usah pacaran aja Kita gak usah berteman aja Putus aja gitu Ternyata kita masih berat gitu ya Aduh-duh-duh Dia cakep banget nih Aduh-duh dia anaknya Hajir nih Aduh aku kan biasanya sama dia gitu Hal-hal yang ini yang menyebabkan Akhirnya muncullah Dia bertahan Tetapi dalam hubungan yang tidak sehat Sebenarnya gitu ya Akhirnya kan Si pasangan ini Akhirnya terbiasa untuk melontarkan Yaudah kalau gitu putus aja Itu kan sebenarnya ancaman Dimana ancaman itu yang kita akhirnya Loh itu bukan ancaman Tapi kalau aku benar-benar kehilangan doa Aku gak siap gitu kan Sebenarnya hal ini ada membuat Suatu ketergantungan yang tidak sehat Sebenarnya bagi diri dia gitu kan Kayak tidak ada yang lain gitu ya Atau mungkin pribadi yang Dia kurang percaya diri Dia pesimis akan masa depan gitu ya Jadi merasa bahwa Ini kayaknya pria yang satu-satunya nih Yang paling gwanteng gitu ya Yang bisa menerima aku apa adanya gitu ya Sehingga hal-hal ini yang Aduh kita perlu refleksi Banyak-banyaklah bersosialisasi Banyak-banyaklah melakukan suatu kegiatan-kegiatan Yang tidak hanya orientasinya Hanya pada pasangan Masih ada waktu gitu ya Yang pasti kita harus memupuk diri kita nih Sebenarnya kalau masih remaja Memupuk keterampilan Memupuk kegiatan prestasi Bersosialisasi teman dengan teman yang banyak gitu ya Jadi banyak-banyaklah Mempergaulan Membuka diri Membuka diri Betul Berarti tadi itu kalau misalnya Hubungan dengan Tanda-tanda red flag tadi tuh Bisa berubah ke arah yang lebih baik Tapi kalau dia Bertahan di situ Justru akan jatuh ke Relationship yang toxic gitu ya Benar banget Waduh benar-benar Itu kalau berarti Kalau gitu Toxic relationship ini Berarti merupakan suatu hubungan Yang memang sebenarnya sudah gak sehat gitu ya Atau gimana Mbak? Bisa dijelasin Betul Jadi hubungan toxic tuh Dimana kita Ada proses Prosesnya adalah Ketika kita sudah Di tanda-tanda merah tadi Red flagnya itu tadi Muncul nih gitu Kemudian keputusan kita Sebagai pasangan Eh ternyata kita masih mau bertahan Ternyata kita mengambil keputusannya Gak apa-apa lah Dibilangnya antara pasrah dan menyerah Itu tuh Suatu hal yang tipis gitu ya Oke aku gak apa-apa kok Diginiin gitu Itu sama aja dia sebenarnya Mengalahkan diri sendiri Dia menyerah pada diri sendiri gitu Jadi Dalam hubungan itu Akhirnya Keberlanjutan dari hubungan ini Yang dia menjalani Dengan pribadinya sih Aku punya pasangan yang red flag nih kayaknya nih ya Tapi hubunganku nih katanya toxic Tapi aku gak apa-apa Aku gak apa-apa digituin gitu Aku rela-rela aja gitu Itu sebenarnya menjadi hubungan yang sangat toxic Atau sangat membuat dia Akhirnya terjebak dalam lubang yang Istilahnya dia tinggal menunggu Jatuhnya diri yang Bahaya banget sebenarnya istilahnya Ketika ini nanti semakin dia Menggerus Kepercayaan dirinya Semakin dia Mencoba untuk menenangkan dirinya Aku gak apa-apa kok Aku fine dilakukan seperti itu Sama pasanganku Semakin ketika ada hal yang Tidak sesuai dengan harapannya Misal Pasangannya ternyata Dengan yang lain Atau memutuskan salah satu pihak Dia putusnya itu istilahnya Aduh aku gak punya dunia lagi Itu semakin lebih menjebak Pribadinya dia gitu Makanya setelah Setelah dia Uh perlu nih anak ini Atau sebagai teman Atau sebagai Kayaknya dia terlalu bucin banget deh Kita sebagai lingkungan terdekatnya Kita perlu Ajak dia ngobrol lagi Ajak komunikasi Ajak beri dia perhatian bahwa Tidak hanya itu loh temenmu Tidak hanya fokusmu Jangan hanya pada satu pasangan aja Kita bisa ngeliat Bagaimana kepribadiannya Si pasangan ini ya Kedua hubungan ini Sangat bergantung kah Bergantung yang seperti apa Bergantung keseluruhan hidupnya Atau bergantung Akan saling bisa menyemangati Saling bisa memotivasi Atau dia bisa mengembangkan diri Lebih baik Nah itu Sebagai orang tua Sebagai lingkungan terdekat Sebagai wali Ataupun sebagai teman Dia yang bisa untuk Sebenarnya lebih peduli Lebih caring Dengan remaja ini Supporting sistemnya Betul Jadi Kalau semakin lama juga Orang itu Berada di toxic relationship Itu bisa juga Semakin kehilangan jati dirinya Jadi dia merasa Ya dunianya Ya hanya Si pasangannya itu Betul sekali Dan di remaja ini kan Kita bisa tahu ya Remaja Masanya dia Pergolakan Hormonnya Semakin Besar Makin berubah Makin bertambah Sehingga akhirnya Dia secara emosional pun Regulasi Atau kontrol diri remaja ini kan Bisa dibilang swing mood Kadang-kadang Kalau seneng Bisa seneng Banget Tapi kalau Kadang-kadang sedih Sedih banget gitu ya Kayak dunia mau runtuh gitu Nah Itulah remaja Dan itulah yang memang Dialami Normalnya Anak remaja Jadi kalau dia Ribut sama pasangannya Itu kayaknya Udah gak punya teman lagi Sedihnya Masya Allah Kayak ditinggalin seribu teman gitu ya Padahal masih banyak Seribu temannya dia Hal ini yang Orang tua wajib sadari Kadang-kadang itu Permasalahan remaja Bagi orang tua Atau bagi dewasa Atau bagi kakaknya gitu ya Yang udah lebih besar Halam gitu aja gitu ya Tapi bagi individu yang mengalaminya Gak terima dong Digituin Aku bukannya dapat perhatian Bukannya dapat Kepedulian Tapi aku Istilahnya diejek nih Atau dikerjain nih Sehingga akhirnya mereka kan Lebih nyaman dengan temannya Gitu ya Untuk curhat Untuk mengatakan segala Keluh kesahnya gitu Jadi Memang Kita perlu mengetahui Reaksi emosional Remaja ini Memang begitu Prosesnya gitu Normalnya mereka ya Memang kadang gitu Seneng-seneng banget Sedih-sedih banget Kemudian nanti Kalau ada reaksi Impulsif banget gitu ya Sukanya Berak-berak-berak-berak Saat-saat cepat Hasilnya apa nih Aduh gak sabaran banget sih Itu Dialami Para remaja Wajar Dan itu berproses Maksudnya saya berproses adalah Ketika Orang tua Bapak atau ibu Atau punya anak Cewek maupun cowok Sama aja Mereka reaksinya Kadang-kadang Lebih Istilahnya Kalau kita Tidak berpikir ulang Gitu lah ya Jadi Ya itulah yang dialami remaja Dengan mereka melakukan Kesalahan-kesalahan kecil Mereka akan bisa belajar Untuk bisa lebih baik Lebih matang lagi Oh ya ternyata Kalau aku berbuat seperti ini Hasilnya begini Bapak ibu mau tuturi Secara teoritis Mereka udah tahu Secara Kemampuan kognitif mereka itu Saya rasa Kalau zaman sekarang ya Dengan media sosial Dengan kemampuan mereka Untuk browsing Segala macam pengetahuan Mereka kadang lebih cepat Daripada kita Mereka lebih tahu Lebih mendahului Daripada orang tua Jadi mereka kadang-kadang Oh yang Kayak gini Aku udah tahu tuh Yang mereka tidak tahu Adalah konsekuensinya Dan mereka tidak siap Jadi Dan mereka itu Harus terjebak dulu Kayak Anak kecil itu Kalau dikasih tahu Jangan itu nanti jatuh Kita sebagai orang tua nih Jatuh dulu Jatuh beneran ini Remaja sama Kayak Polanya dengan anak-anak Mereka gak akan Percaya 100% Gitu ya Kalau mereka belum merasakan langsung Nah bahayanya adalah disitu Terkadang Reaksi-reaksi mereka Yang spontan Gitu ya Ah masa sih Konsekuensi itu Yang mereka kadang-kadang Oh ternyata bener ya Makanya kadang-kadang Perlu ada Rule Atau aturan Tapi aturan ini Sebaiknya Kita sepakati berdua Maksudnya Sepakati berdua itu Antara orang tua Atau keluarga Dengan anak Dengan anak remajanya Kalau mereka Tidak percaya Gak apa-apa Kasih mereka Kesempatan Untuk belajar dari kesalahan Itu penting Gak ada Remaja yang sukses Tapi tidak pernah melakukan kesalahan Itu gak ada Gitu Jadi Dari kegagalan itu Muncullah kesuksesan Itu Anak remaja itu Harus mengalami itu semua Jadi Orang tua kadang ya Mentarik nafas Berproses Mengikuti prosesnya Gitu ya Disitu nanti Orang tua memetik hasilnya nanti Tapi kalau remaja Pengennya sekarang Gitu ya Jadi Sabar-sabarlah Para orang tua Dan remaja Semangat ya Iya Kalau kata Satu iklan Gak ada noda Gak belajar Iya Terus seperti ini Juga Kadang-kadang mungkin Orang tua juga lupa Kalau mereka pernah remaja Terada di fase itu Betul Karena sekarang Sudah jadi orang tua Jadinya ya Menganggap Ya itu tadi Meremeh Meremehkan Dan itu Padahal yang Kelihatannya remeh Buat orang tua Sudah jadi kiamat Buat si remaja Betul 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 Kira-kira nih Untuk menghindari Toxic relationship Yang segitu Luar biasanya Apa yang bisa dilakukan Para remaja kita Mbak Oke Sebenarnya tadi Sudah disebutkan bahwa Supporting system Dari remaja ini Yang cukup Sangat kuat Remaja ini Butuh Dan gak butuh Dalam arti begini Butuh Sekali dari Supporting keluarga Apa iya Gitu ya Karena mereka Kadang-kadang cuek banget Gitu Udah Ada bapak ibunya Disini mereka kadang Lebih seneng kumpul Sama temennya Gitu Sebenarnya Dasarnya Sangat butuh Bapak ibu Remaja itu Sangat butuh Diperhatikan Sangat butuh Untuk Peduli Rasa kepedulian Kita Gitu ya Tetapi Dengan cara Yang berbeda Kalau anak-anak Gitu mungkin Dia dibelikan Sesuatu Selesai Dia bisa tersenyum Dia bisa balik Lagi ke orang tua Tetapi Pada saat Dia Kalau remaja Udah bukan Kayak gitu lagi Gitu Remaja bukan Terus Kamu anaknya siapa sih Atau mungkin kamu ini Baik banget Cute banget sih Udah gak gitu lagi Tetapi Bagaimana Kalau orang tua Mengapresiasi Anak remajanya itu Anggaplah dia Teman yang Sangat berprestasi Entah itu Teman kerja Entah itu Sesuatu Seseorang yang mungkin Kita kagumi Dia akan bisa menjadi Orang hebat Pandangan orang tua Ke anak remajanya Seperti itu Sehingga mereka bisa Membawa Harga diri mereka Oh ternyata Saya pun Ini bisa Berkolaborasi ya Sama orang tua saya Meskipun nanti Istilahnya Ada adab Sopan santun Yang gitu Oh anakku jadi gini banget Gitu ya Kedekatan-kedekatan itu Yang justru sebenarnya Menjadi Proses Bahwa Anak remaja ini Juga harus saling Menghargai Bagaimana Apa sih maksud Dari orang tua Apa sih harapannya Mereka Gitu Ketika kita Banyak dihargai Oleh orang tua Remaja ini juga Akan belajar Dia berproses Untuk menghargai Sesama Temannya Sesama Lingkungannya Di sekitar Gitu ya Entah itu nanti Sama temannya Entah itu sama Keluarga Atau bapak ibunya Gitu ya Jadi mereka butuh Tempat untuk Diterima dulu Dihargai Disupport Gitu Kemudian Bagaimana Anak remaja ini Supaya terhindar Dari toksiknya Bangun Kepercayaan dirinya Gitu ya Jadi kalau ketika Dia punya Kepercayaan diri Dia akan punya Prinsip Mana benar Mana salah Dan punya Asertifitas Bagaimana Dia bisa terbuka Dengan lingkungan Dia suka Atau tidak Gitu ya Aku gak nyaman nih Kalau gini Mungkin orang lain Bisa nyaman Di situasi tertentu Tapi Belum tentu Bagi diri dia Dengan kebiasaannya dia Dengan Aturan keluarga Nilai-nilai keluarga Belum tentu dia nyaman Jadi Proses-proses ini Yang dia harus Asertif Terbuka Nanti kita proses Bagaimana cara Berkomunikasinya Kalau aku kurang nyaman Aku apa langsung Meninggalkan tempat Atau aku bisa bilang Oh gak suka Gitu Atau aku bisa bilang Eh Ntar dulu ya Aku butuh waktu nih Untuk Di tempat ini Atau Aku butuh waktu nih Dengan prosesmu Kayak gini Dengan aku Butuh jeda waktu Proses-proses komunikasi ini Yang nanti juga Remaja akan Belajar Bagaimana dia penerimaan diri Untuk adaptif Untuk Penyesuaian dirinya Sehingga dia bisa Membangun Oke Aku punya prinsip begini Aku punya rasa Harus mengambil keputusan Yang seperti ini Bagaimana hubunganku Dengan Teman dekatku Bagaimana hubunganku Dengan keluarga Nah itu yang nanti Dia bisa mengambil Keputusan yang matang Untuk suatu hubungan Yang toksik tadi Berarti Peran Supporting sistemnya Itu juga Di sini Seperti dianggap Utama Dan peran Orang tua Di sini Benar-benar Harus Orang tua Ayah Dan ibu Yang bekerja sama Betul Nah kalau Seandainya Jadi kayak Semacam Lingkaran setan Kalau seandainya Ketika Supporting sistemnya Itu jelek Dia akan Jadi remaja Yang kurang baik Juga Terus akhirnya Nanti kalau Sudah jadi orang tua Juga akan Berulang Seperti itu Betul Nah itu berarti Harus dimulai Dari Kita Betul Karena memang Kalau di individu Kalau digambarkan Suatu individu itu Lingkungan yang pertama Berpengaruh adalah Keluarga Tapi ketika remaja Mereka tidak bisa Hanya dikungkung Dalam suatu keluarga saja Tetapi mereka Perlu kenal dunia luar Dunia luar ini Harapannya adalah Ketika mereka Kenal dunia luar Mereka sudah siap Entah itu Mulai dari Bisa mengelola Stres Atau tekanan Dari luar Mengelola dirinya Mengelola Bagaimana dia bisa Survival Maksudnya Oke aku kayaknya Tidak suka Sama temanku yang ini Tapi temanku yang ini Baik apa tidak Aslinya anaknya Perlu ada diskusi itu Dalam keluarga Sehingga akhirnya Bagaimana dia juga Cukup bisa Memberi tantangan Kepada dirinya Aku bisa Fight tidak Untuk Mengelola Stresku Atau tekananku Dalam hal-hal Yang mungkin aku Saat ini masih berat Itu menjadi Kunci Dasar Supporting keluarga Di awalnya Perhatian Kepedulian Yang dari keluarga Berikan Siap Nah Ini tadi kita juga Sudah ngobrol Panjang lebar Nah kalau Berarti sama kayak Di red flag tadi Mbak ya Ketika Seseorang itu Sudah merasa Wah aku ada Di sebuah Hubungan Yang toksik Berarti dia itu Punya pilihan Sebetulnya Untuk Bisa keluar Dari situ Atau tetap bertahan Kalau tips Dari Mbak Irma sendiri Gimana caranya Supaya kita bisa Terhindar Dan keluar dari Kalau sudah Sudah Berada di dalam situ Sudah terlanjur Dalam lingkaran Begitu mungkin Mendengar podcast ini Terus merasa Loh ternyata Selama ini Aku berada Di hubungan Yang toksik Nah aku harus Ngapain ya Nah itu Kira-kira apa yang Bisa dilakukan Oleh si Remaja Oke Yang saya Harapkan Para remaja Ketika memang Dia sudah refleksi Hubunganku Kok kayaknya Seperti tanda-tanda Atau gejala-gejala itu Yang tadi disebutkan Bahwa Dia sudah mengontrol Aku Aku kok jadinya Gak nyaman Dengan diriku juga Aku juga harus Membatasi Bagaimana pergaulan Dengan teman-teman Aku harus Mengikuti apa maunya dia Gitu ya Yang perlu dilakukan Take a time Dalam arti Kamu butuh waktu Untuk mengenali dirimu dulu Kenali Kelebihanmu Kekuranganmu Kelebihan Teman dekatmu Atau pasangan itu tadi Kekurangan Teman dekat Dan pasanganmu tadi Masa depan Masa depan Masa depan Masih panjang Jadi Dalam arti Kita bisa memilih Masa depan itu di tangan kita Kita bisa memilih Dengan siapa Orang yang bagaimana Yang akan kita lanjutkan Dalam Hubungan Hidup kita ini nanti Jadi hubungan Tidak hanya Sekedar fokus pada Orientasi keturunan Orientasi seksual Orientasi pada Kita Hanya untuk Oh ekonomi Kayaknya aku akan terjamin nih Dengan dia Kayaknya Tapi gak apa-apa deh Aku diperlakukan Gak nyaman Tapi dia secara ekonomi Mampan No 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 Hubungan yang sehat Adalah kita Sama-sama Sama-sama Pasangan kita Tahu kita Dan kita tahu Pasangan kita Dalam hubungan Kalau kita sudah saling Tahu Kelebihan Dan kekurangan Kita bisa Pasangan kita pun Juga bisa menerima Kelebihan Dan kekurangan Dirinya dulu Gitu ya Dan ketika kita tahu Bisa saling berkomunikasi Tentang kelebihan Dan kekurangan Masing-masing diri ini Dengan komunikasi yang baik Oh ternyata dia bisa Mencoba untuk Pelan-pelan Untuk mengisi diri Atau memperbaiki Kualitas dirinya Kita bisa lanjutkan Hubungan itu Tetapi Kalau Dalam salah satu pasangan Memang misalkan dia masih Oh yaudah Kalau gitu kita putus aja Ya sudah Masih banyak yang lain Maksudnya Jangan hanya Terpaku pada satu Percayalah Kalau Kalau kamu baik Dan kamu menjaga dirimu Pasti akan mendapatkan Pasangan yang baik Untuk kamu Kalau dia tidak mau Diajak dalam kebaikan Ya sudah Cari lagi Memang Tidak mudah Untuk move on Tapi percayalah Waktu matahari itu Akan terus terbit Kecuali kita mau Kiamat Jadi besok Akan berputar Berulang Kalau kita Mempertahankan Hubungan yang toksik Toksik ini Akan terus Membelit dirimu Dan kamu yang akan Kecekek sendiri Maksudnya kita akan Terbelit sendiri Dalam Permasalahan itu Tidak akan tuntas Sehingga akhirnya Kalau kita bisa putuskan Oke Saya tidak mau Lagi hubungannya Kayak gini Omongkan Bicarakan sama Pasanganmu Saya tidak suka Diperlakukan Kayak gini Florkan Komunikasikan Bicarakan Lihat reaksi Pasanganmu Terima tidak dia Kemudian dia bisa Istilahnya Oke oke Aku akan berubah Atau Aku akan mengikutimu Objektif dulu Iya kah Dia akan berubah Dia akan berubah Itu sampai kapan Kita tidak akan bisa Merubah orang Dalam waktu 6 bulan saja Tidak akan bisa Tetapi yang bisa Bisa Melihat bahwa Orang ini Serius apa tidak Atau mungkin Dia benar-benar Dia akan Berusaha Memperbaiki Sedikit demi Sedikit perilakunya Kamu bisa lihat Tidak harus ada Kita Atau tidak harus ada Pasangan Atau Tidak harus berubah Di depan mata kita Tapi kamu bisa Tanya Lingkungannya bagaimana Teman-temannya Bagaimana Keluarganya bagaimana Itu yang Yang nanti akan bisa Kamu bisa menilai Oh iya Ternyata memang dia bisa berubah Oke aku harus putuskan Seperti apa Tapi kalau dia Tidak Ada tanda-tanda Untuk mengarah Untuk memperbaiki diri Lebih baik Kita putuskan Kita ambil Keputusan Oke Cukup sampai disini Jadi pilihan bertahan Atau tidak Kembali lagi ke Masing-masing remaja Dan sebenarnya Kita itu Sudah dibekali Sama Allah Kalau misalnya Ada sesuatu Yang kurang benar Pasti Hati kecil kita Kayak Aduh Kayaknya Enggak Gitu kan Sebenarnya Cuma memang Ada suatu Entah itu Pisikan setan Oke lah Masih bisa Tapi sebenarnya itu Sudah ada Tanda-tanda Sebenarnya Kalau kita bisa berpikir Jangan nunggu ilham Karena itu Nanti Kaitannya sama Spiritualitas kita Itu yang harus Memang kita jaga Sebenarnya Maksudnya kita berdoa Kita yakinkan Tapi kita juga Harus tahu bahwa Pakai Logika berpikir kita Dan hati kecil kita Itu seimbang Dalam arti Kalau Bukan kalau saya Kalau saya itu Akhirnya kembali ke diri Masing-masing ya Kadang-kadang Karena udah Terasuki racun-racun Cinta yang indah ini Gitu ya Entah itu ganteng banget Tapi dia ganteng banget Gak apa-apalah Gitu ya Coba andaikan Orang lain Atau andaikan Dia Orang yang Kamu sayangi Entah itu Adikmu Entah itu Kakakmu Entah itu Temenmu Andaikan Andaikan Dia diperlakukan Seperti itu Seperti apa yang Dilakukan Temen dekatmu Atau pacarmu Itu tadi Terima gak Gitu ya Itu kamu bisa Membayangkan Secara objektif Ya mana terima sih Kalau orang diperlakukan Seperti itu Kalau kamu bisa Ngomong Atau bisa mengambil Keputusan Ya gak ada yang maulah Digituin Nah itu berarti Hubungan kamu Sudah Gak sehat Gitu ya Ataupun Oke ya sudah Berarti harus Saling mengisi Saling Memberikan Suatu Hal yang Oke Dalam hubungan ini Kan kita Pengennya Untuk saling Support kualitas Dari kita Kita enaknya Gimana Kok kamu Begini sih Apa kamu gak Percaya sama aku Oh kita Saling jaga Kepercayaannya Seperti apa Florkan aja Atau Komunikasikan aja Dengan pasanganmu Karena Kuncinya sebenarnya Dari komunikasi itu Tinggal Nanti bagaimana Komunikasi kita Kepasangan Caranya Gimana nih Nah itu dia Ada yang Bulet Dulu Terus baru Ke intinya Yang Gak apa-apa Mau bulet Mau nanti Komunikasinya Gimana Tapi inti Masalahnya Itu harus Disampaikan Itu yang Harus punya Keberanian Di pasangan Kita Karena kalau Kita tidak Punya keberanian Berarti hubungan Kita kayaknya Belum Sama-sama Untuk bisa Melangkah Yang lebih Baik Itu sih Berarti memang Apa ya Dunia remaja Itu juga Dunia yang Rollercoaster Terus Di Apa Namanya Dihadapkan Dengan Permasalahan Yang Pelik Jadi kan Memang Itu tadi Bahwa Supporting Sistem Sebagai orang tua Keluarga Merupakan Lini pertama Yang bisa Membentengi Para remaja Kita Ya dari Hal-hal Yang memang Tidak kita Inginkan Untuk Mereka Seperti itu Ya Mbak Ya luar biasa Betul Betul sekali Mungkin Ada lagi Yang bisa Disampaikan Mbak Irma Tentang Mungkin tips And trick Atau pesan-pesan Kepada para remaja Di luar sana Yang Mungkin Ingin Memulai Hubungan Seperti itu Atau juga Yang Saat ini Sedang Berada di Toxic Rancisip Mungkin yang Apa ya Sedikit kata Mutiara Atau semacam Tips and trick Buat mereka Supaya Lebih survive Saya Tipsnya apa ya Kalaupun mereka Sedang Bucin-bucin Nikmatilah Bucin itu Secara logis Biar Tidak Biar Tidak Terjebak Dalam Satu Persepsi Kita Yang Bucin Jangan-jangan Cuma Diri kita Yang Bucin Pasangan Kita Belum Tentu Bucin Jadi Kita Menjaga Hubungan Koreksi Dengan Logika Dan hati kita Karena cinta itu Tidak cuma Hati Tapi butuh Logika Mantap Siap Siap Jadi Gimana nih Teman-teman Pembicaraan kita Yang ini Bersama Mbak Irma Luar biasa Banget Dan Banyak Yang bisa kita Dapatkan Semoga Teman-teman Teman-teman Juga Mendapatkan Sedikit Pencerahan Tentang Bagaimana Mengelola Perasaan Teman-teman Yang Saat ini Mungkin Sedang bergejolak Tapi mungkin Bingung nih Harus Tanya kemana Nah Bisa ke teman Sebayanya Gitu ya Mbak Yang memang Mungkin dipercaya Bahwa mereka Bisa memberikan Solusi Atau Bisa juga Datang Mungkin Kalau mau bertemu Mbak Irma Bisa di Website kita Siapbahagia.com Atau juga bisa Datang langsung Di pusat pelayanan Keluarga Di perwakilan BKKPN Provinsi Jawa Timur Atau juga Mbak Irma Ini ada Di unit pelayanan Psikologi Di UNER Nah nanti Untuk Lebih ininya Mungkin Bisa DM kita Atau mungkin Langsung ke Website kita aja Lebih gampang Di www.siapbahagia.com Saya ucapkan Terima kasih Luar biasa Atas ilmunya Semoga bermanfaat Sangat bermanfaat Dan semoga Memberikan Apa ya Pencerahan Kepada adik-adik kita Betul Seperti itu Jadi memang Ada hal-hal Yang sebetulnya Memang harus Bisa kita Hindari Harus kita Sadari juga Harus disadari Dan harus berani Mengambil keputusan Oke ini memang salah Aku harus segera Mengambil tindakan Mengambil keputusan Betul Luar biasa Semangat Para remaja Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax